Intro Sejumlah nama menolak bergabung dengan tim pemenangan nasional atau tim Nas Anisbal Suedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Nama-nama yang menolak yaitu pendiri Lembaga Pembangunan Karakter ESG Ari Ginanjar dan Ketua Badan Pengawas PAMJAYA Ridwan Dali Monte hingga Ex-Ketua KPK Abraham Sama. Kemudian pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi Hendri Seltrio atau Hensat. Terkait hal tersebut, CEO Kapten Timnas Amin Sudirman Said mendekankan apa yang terjadi bukanlah pencatutan. Mantan Menteri ISDM itu mengatakan nama-nama yang sempat diumumkan kemarin itu merupakan rekomendasi dari berbagai pihak. Mulai dari Capres, Jawa Pres hingga Partai Koalisi. Dia menegaskan penolakan itu muncul karena tokoh-tokoh tersebut punya tugas yang membuatnya itu tidak mungkin masuk ke Timnas Amin. Sudirman mengaku tetap menghormati pilihan para tokoh tersebut. Pihaknya, kata dia, tidak mencatut nama secara sepihak. Kata pengamat, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menduga Timnas Amin buru-buru menyampaikan komposisi personel. Ada persoalan komunikasi yang tak tuntas dengan sejumlah tokoh tersebut. Atau kata Adi, tokoh-tokoh ini kerap memberikan narasi positif soal Anis Baswedan, namun enggan dikaitkan secara struktural dengan Timnas Amin. Adi menilai lobi-lobi kepada tokoh-tokoh tersebut tak cukup kuat. Tokoh-tokoh tersebut memiliki nama besar dan enggan dianggap partisan. Karena sudah mencitrakan diri sebagai sosok yang independen. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!